Hai nama channel YouTube anda secara otomatis akan dibuatkan seperti ini yaitu dengan youtube.com garis miring ads sesuai dengan judul anda disini internet marketing destinasi pariwisata maka Google menyarankan ini otomatis berantar bukan saya yang bikin dengan sesuai judul yang teman-teman bikin sekarang Bagaimana untuk merubah atau membuat suatu channel ini lebih mudah untuk dikenal kita klik customize channel ini masuk ke YouTube Creator kemudian pada basic info Scroll Hai Scroll sedikit pada handle sini kita rubah Hai sesuai dengan yang teman-teman inginkan Ayo kita coba dengan digitalisasi pariwisata perhatikan ajaannya digitalisasi pariwisata nyambung aja ya jika disini ada centrang hijau artinya handle as label nama ada kemudian disini teman-teman bisa memberikan suatu deskripsi ini saya bicara tentang kepariwisataan tentunya dengan produk pariwisata teman-teman disini ya Hai jangan lupa Hai nomor telepon nomor kontak untuk memudahkan pelanggan bisa menghubungi anda Hai setelah itu kita publish kita lihat perubahannya go to channel Hai dia akan saya langsung memberikan suatu nama sesuai dengan yang kita inginkan terima kasih YouTube Hai selanjutnya silahkan teman-teman upload untuk video karena disini adalah betul-betul masih new baru-betul baru maka kita lakukan uploading dengan cara create upload video Hai select file hai 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 pilih penyimpanan ini adalah video saya yang pertama kali Hai semuanya semoga bisa memberi manfaat untuk title ini wajib ditulis title ini bisa menjadikan suatu keyword saat teman-teman atau orang lain itu membrosing pada Google search sesuai dengan nama yang kita inginkan kalau teman-teman pariwisataan atau UMKM maka di sini saya sarankan untuk menggunakan rumus apa Hai dimana dan siapa yang dimaksud apa itu adalah kategori apa atau video apa yang hendak teman-teman sajikan melalui YouTube sebagai contoh apa di sini kegiatan podcast sunset dinner di asem doyong pemalang ini ya kemudian ini sudah menunjukkan suatu dua kata kunci ya ini adalah apanya kemudian ini dimana dan siapa kita harus melakukan suatu branding branding ya jadi namanya kita membranding disini atau personal branding saya dengan menggunakan nama saya sendiri Hai selanjutnya teman-teman bisa melakukan suatu deskripsi bisa meng-copy seperti ini Hai dan jangan lupa tambahkan nomor kontak yang mana teman-teman bisa dihubungi oleh calon pelanggan Anda tentunya di internet Hai untuk menuliskan nomor kontak bisa dengan menggunakan seperti ini namun ini akan sangat sulit bagi pengguna terutama untuk netizen untuk menghubungi secara langsung maka saya sarankan teman-teman akan menggantinya dengan link HTTPS titik 2 slash wa titik MP kemudian kode negara 62 seperti ini karena ini baru pertama kali teman-teman harus melakukan suatu verifikasi to make external link clickable ya artinya agar link external itu bisa di klik secara mudah yang pertama teman-teman harus melakukan verifikasi hanya pada sekali waktu aja klik saja verifikasi klik next selanjutnya pilih use video verifikasi klik next klik verify sini teman-teman select your country ya Indonesia kemudian masukkan nomor telepon Hai pilih text message kemudian masukkan nomor telepon Anda dengan benar perhatikan kemudian klik get code selanjutnya silahkan buka SMS yang terkirim melalui smartphone kita kemudian masukkan untuk enam digit verifikasi kode ini hanya sekali pakai ya klik submit selamat telpon Anda sudah terverifikasi kalau sudah demikian silahkan di sini ya klik next lagi kemudian kita klik lagi untuk verifikasi your phone get email kita buka email start di sini kita minta untuk di scan ya men scan jadi menggunakan handphone yang sedikit ribet hanya pertamanya aja di dalam handphone setelah kita scan muncul seperti ini agree to video verifikasi Scroll ke bawah centrang di sini allow Google to use your video kemudian klik agree ini ada beberapa tips bisa klik next klik izinkan setelah proses handphone selesai kita kembali lagi ke channel ya ini kita langsung next aja nanti bisa kita edit jadi untuk mengeditnya seperti ini brother back aja selanjutnya ambil thumbnail jangan lupa untuk playlist ini di teman-teman bikin ya create playlist baru kita kasih judul podcast sesuai dengan materi content video kita klik create done teman-teman untuk audience perhatikan disini pilih untuk bukan untuk digunakan anak-anak nih jadi video ini bukan dibuat untuk anak-anak somor ini teman-teman bisa mengkopi seperti ini untuk kita masukkan pada tag nah untuk menggunakan video sesuai dengan video yang kita bikin kita menggunakannya Indonesia bahasa Indonesia kapan direkam pilih today hari ini disini untuk lisensi teman-teman perlu perhatikan jika menggunakan standar YouTube license artinya ini enggak boleh didaur ulang namun kalau teman-teman memilih creative comment artinya ini bisa didaur ulang atau di upload ulang kita memilih untuk standar YouTube license seperti ini cukup ya kemudian pilih untuk kategori kategorinya apa ini kita pilih sesuai dengan materi content saya akan pilih travel and event silahkan pilih untuk komentar kalau sudah demikian klik sudah selesai klik next klik next lagi ini copyright no issue centang hijau klik next lagi perhatikan disini untuk simpen atau publikasi jika private berarti hanya saya aja unlisted artinya teman-teman tertentu yang kita kirimi link yang bisa mengakses saya pilih untuk publik sehingga bisa diakses untuk seluruh publik jika menggunakan set as instant premiere ini maksudnya apa ini ketika kita mengeklik instant premiere anda dengan beberapa viewer itu akan bisa melihat secara bersama-sama dengan waktu yang sama contoh misalnya akan kita buka pada pukul 12 lalu kita share ke grup atau WhatsApp mari kita tonton bareng-bareng jam 12 itu maksudnya seperti itu kalau untuk sejul ini bisa teman-teman lakukan klik jadi misalnya kita untuk lihat ya kapan target audien kita itu menonton video kan nggak mungkin ya orang menonton video itu pada jam kerja maka untuk sejulnya ini kita buat selepas mereka istirahat misalnya jam 12 atau jam 4 sore atau jam 5 sore atau jam setengah 7 jadi setelah mereka sholat makhrib atau bahkan setelah mereka sholat subuh biasanya ada kebiasaan orang melihat YouTube terlebih dahulu sebelum melakukan suatu aktivitas silahkan pilih pukul 5.30 atau sesuai dengan silahkan teman-teman untuk bisa mencari referensi kapan sebaiknya saya mengupload video kita klik publish ini sudah kita close nah ini adalah video pertama kali kita kita bisa melihatnya ini masih ada suatu verifikasi apa yang harus kita lakukan silahkan klik verifikasi terlebih dahulu tadi saya udah ngeklik untuk use ya jadi ini bolehlah kita cenderang yang kedua kita klik next get email to status verifikasi kita get email down kita buka lagi email status verifikasi lakukan scan scan kembali buka pada browser kemudian klik next 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 lagi next lagi siapkan untuk nomor identitas anda kita jadi google ini sekarang gak main-main ya karena kita itu tidak main-main artinya bukan channel yang abal-abal kita keluarkan saja dan gak usah berpikir bahwa akan ada penyalah gunakan dengan nomor identitas kita perhatikan perhatikan disini google adalah organisasi yang resmi yang dapat dipertanggungjawabkan maka silahkan untuk di scan ktp setelah mengupload suatu foto klik submit nanti akan ada pemberitahuan pada layar handphone anda bahwa id anda sedang di review selanjutnya tunggu aja oke demikian teman-teman semoga yang sedikit ini dapat memberi manfaat terima kasih terima kasih